Sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal, karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana, dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain, kami dari Malaysia dengan saya, setelah tawab, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh, sedang baca kul a'udubirobinas malikinas illahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan, karena melihat sinar dari kepalanya itu, ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini, aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak. Akhirnya, karena saya menendang kaki, tangan juga, ikut ke kanan, ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan, Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu, bahwa Al-Kitaba itu adalah untuk Taurat dan Injil, Kitab Suci Umat Nasrani. Kalau Al-Kitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya, Kitab Suci Umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan itu, yang terpenting, ibu harus mengerti, bahwa di dalam Surat Nabi Muhammad, diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah itu harus tahu perbedaan, antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya, baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak, yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewapatkanmu, dan mengangkatmu ke sisiku, dan pengikutmu, akan ku jadikan lebih mulia, atau di atas orang-orang kapir, sampai hari kiamat. Terus saya kaget. Katanya Isa Amasi tidak wapat, dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah, dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat Anissa S157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Maryam. Tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan orang lain. Nah, itu saya waktu masih Bani Kedar, percayanya itu bahwa Isa tidak wapat, dan tidak disalibkan. Tapi, Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi, kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja, isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu, saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi, saya bacanya dari Al-Quran. Mengikuti. Harus bertanya ketika saya bertanya, ya bertanya ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi, bertanya apakah benar Isa Al-Mah. Iya, Bu. Isa Al-Mah masih wapat dan dibangkitkan. Hidup kembali menjadi Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya, saya terima Yesus sebagai Tuhan. Anissa 4, ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kapir min ha'lil kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya, saya baru percaya bahwa Isa masih itu. Nah, Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya, CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan. Mukadimah artinya, Al-Maidah artinya hidangan. Tapi, disebut juga, Isa Amasi adalah penyelamat. Al-Munkit. Al-Munkit itu artinya, Isa Amasi penyelamat, pengikut-pengikut setiaannya dari ajab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu, karena suruh bertanya umat Kristen, jadi, saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri, begitu. Akhirnya, puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61. Saya pertama, tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Kenapa? hilang lagi? Saya hanya diminta kesaksian, tapi setelah sekolah Alkitab, saya tidak mau selesai, saya menginginjil, akhirnya Tuhan kirim, di Bali, tiga bulan saya. Terus waktu itu, di Solo, ada sekolah Alkitab yang tidak bayar, jadi hidup mereka dari totok tanam. Jadi, saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi, ternyata, di dalam Al-Quran Al-Ma'idah dikatakan, kalau ada umat Nasrani, setelah perjamuan kudus, makan hidangan yang dari surga, terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyiksa-nya, dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorangpun manusia. sebab oleh karena itu, saya bertambah kuat imannya. Oh, kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya, saya dibaptis di satu gereja. Nah, itu puji Tuhan, setelah dibaptis, saya baru diutus oleh Tuhan, saya dipercayakan bahwa firman, ke Madiun, ke Panti Asuhan. ke Surabaya, ke Bali, ya puji Tuhan, di Bali, kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya, setiap saya, yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan, hanya setelah COVID, ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa sapat saja. Puji Tuhan, dengan pujian, dan dengan penyembahan, itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara, bisa, apa, ada kiriman dari Bali, anak-anak, anak-anak muda, tolong Oma doakan, ya puji Tuhan, dia bisa sampai, memberitakan keselamatan, kepada ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah, begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin, ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa, menelaas sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada, saya pernah dipanggil. Karena waktu itu, saya ngajar, kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen, diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto, waktu senang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan, ya saya lihat, silahkan, saya memang sudah haji. Tapi waktu diminta pulang, tidak ada yang ngaku, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, Tapi puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi roh kudus yang berbicara. Jadi saya tidak meng-Kristenkan kok, saya mah mengajarkan agama Allah. Karena di dalam pekulan, asajadah, ajaran Isa masih adalah, agama Allah yang benar. Karena diperlengkapi dengan, petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang, yang diberi hikmat, bukan jalan orang-orang, yang sesat dan yang dimurkai. Nah mulai saat itu, saya dipercayakan Tuhan, Pak. Sekalipun COVID, saya masih hubungan, dengan orang-orang Bali, kita berdoa safaat. Anak-anak muda, yang ada persekutuan, Gunung Sion juga, minta saran, bagaimana, Ibu caranya, supaya saya mendapatkan, diwa-diwa. Kamu harus kasih, saya bilang. Galatia 5, ayat 22, sampai 23 itu, kamu harus di, ada di dalam hati kamu, dan kamu harus menjadi, 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 prajurit upahan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, sampai sekarang, ya saya masih hubungan, dengan yang di Bali, dengan yang di Bandung, maupun yang di Surabaya. ya ada orang, Nasrani, mau menikah, dengan wanitanya, dari Muslim. Saya datangin orang tuanya, saya pakai Al-Quran Pak, dari dulu. Akhirnya puji Tuhan, ibunya, neneknya, waktu menikah di Bali, itu pada datang. Saya puji Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya, semua keluarganya, terima Yesus. Itulah keajaiban, kemuliaan Tuhan, dinyatakan kepada mereka, melalui saya. Terus saya, kalau ada yang sakit juga. Saya, ya, bilang begini aja, percaya aja, Yesus wapat, dan dibangkitkan. Percaya, bahwa Yesus itu tabib, di atas segala tabib. Bisa menyembuhkan, bisa menyelamatkan. Isa amasih, saya bilangnya, bukan Yesus. Kalau ke Bani Kedar, saya bilangnya. Tapi, saya sambil tunjukkan, Al-Quran. Kalau Al-Kitab, nanti dikira, mau meng-Kristankan. Jadi, mereka itu, mengenal Yesus, dari, Taurat dan Injil, dari, ada yang dari Al-Quran. Ya, itulah, Pak. Saya mengucap syukur sekali. Saya mengucap syukur sekali, sekalipun sudah tua, 81, diberi kesehatan, Pak. Oh, pernah jatuh, ya itu, pernah jatuh, dokter harus operasi. Sampai saya, di Solo, ada pijat, di Surabaya, ada pijat. Tapi, pijatnya bukan seluruh tubuh, hanya sarap-sarap. Saya ikuti terus, sampai pindah ke Surabaya. Surabaya sudah pindah ke tempat lain lagi. Saya percaya, saya sudah sembuh. Puji Tuhan, sekarang saya bisa jalan, Pak. Tadinya, kalau berjalan, kaki itu, betis itu, kejang. Dari jari-jari, sampai betis kejang. Karena tulang, di belakang ini, harus dioperasi. Sejadi Pertamina, tidak sembuh, sekalipun sudah dipijat, oleh tukang pijat, tapi tukang pijat biasa, rupanya jadinya enggak. Puji Tuhan, Pak, sampai sekarang, saya bisa, hanya dengan berdoa, Pak. Karena sudah tua, anak-anak bilang, Bu, jangan pergi-pergian ya. Sekalipun, Ibu sudah suntik vaksin, namanya Ibu, nanti jangan sampai, terkena. Begitu. Jadi, saya puji Tuhan, dipercayakan, menjadi pendoa safaat. Jadi, hubungan saya, ke Surabaya, masih, yang sudah pindah, dari Surabaya, sekarang, ada di Jawa Barat, orang Batak, itu, seperti dengan saudara. Jadi, yang di Bandung juga, seperti, dengan anak, sampai menikah, begitu, sekeluarga, tadinya, tidak disetujui, oleh, keluarganya, puji Tuhan, sekarang, semuanya, baik-baik. Anak-anak, jangan juga, terima Yesus semua. Kalau anak saya, laki-laki, tiga, puji Tuhan, cuma, yang meninggal, satu, yang pertama, puji Tuhan, terus yang sekarang, anak laki-laki dua, sudah terima Yesus. Dan, waktu itu, waktu kembali, pelayanan, main gitar, terus, mendoakan, ya, puji Tuhan lah. Jadi, saya mengucap syukur, kepada Tuhan, semoga, kesaksian ini juga, Tuhan, bisa membawa, orang-orang, diselamatkan. Bisa orang-orang, percaya, bahwa Yesus itu, adalah penyelamat. Karena itu, ada di Al-Quran. Yaitu, Al-Quran, keluaran Departemen Agama, penerbitnya, dari Surabaya. Saya perjaya sakti. Semoga, sekian, kesaksian saya, semoga, menjadi, berkah, bagi orang-orang. Doa kami, Ibu tetap sehat, dan tetap, beritakan Injil, di masa senja, karena upah, Ibu besar, di sorga. Haleluya. Kiranya, juga Tuhan, memberkati, semua para pendengar, dalam segala pergumulannya, tetapi juga, dalam hal bersaksi, menjadi berkat, untuk banyak orang, mendatangkan, jiwa-jiwa baru, untuk kemuliaan, daripada nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Alkitab mencatat, dalam Injil, Yohannes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah engkau utus.